selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan nomor HP di game zip itu guys Nah kenapa sih kita harus menambahkan nomor HP ke akun kita atau di zip zip itu kita Nah kalau kalian menghubungkan nomor HP kalian di akun zip itu kalian hal tersebut akan meminimalisir atau akan susah di-hack akun kalian jadi kalau kalian udah mengetautkan email dan kemudian kalian menghubungkan dengan nomor HP akun kalian zip itu dijamin akan lebih aman ya guys ya Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah kalian subscribe kalian buka game zip itu kalian Nah setelah kalian buka game zip itu kalian kalian pilih di bagian pojok kanan bawah ini ada gambarnya orang setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada gambarnya gear Nah setelah kalian pilih itu kalian pilih di bagian akun saya ini kalian pilih akun saya Nah di bagian akun saya ini yang paling atas ada tulisannya nomor telepon kalian tinggal pilih setelah itu masukkan kata sandi yang kalian buat di zip itu Nah kalian masukkan kata sandi zip itu kalian Nah setelah kalian Masukkan kata sandi kalian, kalian pilih selanjutnya Nah, setelah itu Kalian masukkan nomor HP kalian Nah, di bagian depan sini Kalian bisa pilih kode negara Nah, di sini kode negaranya itu Kode tutorial Nah, di bagian sini ada Plus 62, plus 62 itu apa bang? Itu adalah kode negara, semisalnya kalian berada Di Malaysia, kalian tinggal ganti Di Malaysia, tinggal cari Malaysia, nah seperti ini Kalau kalian berada di Indonesia, kalian Pilih Indonesia, nah Nah, perlu diingat ya, ini kode Bukan kode tempat tinggal kalian, melainkan Kode asal nomor HP Kalian, nah, semisalnya kalian tinggal Di Malaysia, dan menggunakan Nomor HP Malaysia, kalian isikan Kode negaranya Malaysia Kayak gitu ya guys ya, nah setelah itu Kalian isi nomor HPnya Nah, di sini kode tutorial akan isi nomor HPnya dulu Nah, setelah kalian isikan Nomor HPnya, kalian pilih selanjutnya Nah, setelah itu Kalian tinggal tunggu SMS dari Zepeto Yang berisikan kode verifikasi Nah, kalian tinggal tunggu ya Dan ini, nggak pakai lama Langsung Zepeto mengirimkan kode Verifikasinya ke HP kita Yaitu melalui SMS Yang berisikan kodenya tadi Kalau kita lihat, itu isinya 8779 Nah, kalian tinggal Masukkan aja kodenya 8779 Nah, setelah itu kalian Sudah terhubung Di akun kalian Mudah banget kan? Cepet banget kan? Nah, kayak gitu guys caranya guys Bang, aku udah Bang, aku udah masukin nomor HP Kok nggak dapet SMS verifikasi? Nah, mungkin Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan kode verifikasi Melalui SMS Itu bisa terjadi dua hal Yang pertama Kalian mungkin salah memasukkan nomor HP Jadi, solusinya kalian harus ulangi dari awal lagi Dengan cara Masukkan akun saya Masukkan nomor telpon Setelah itu kalian Isikan nomor telpon kalian yang benar Udah bang, nomor HPnya udah benar Nah, misalnya nomor HPnya udah benar SMSnya nggak masuk Bisa jadi Masalahnya itu masalah yang kedua Yaitu Nomor HP kalian sudah tidak aktif Jadi, usahakan ketika kalian daftar nomor telpon Itu nomor kalian aktif ya guys ya Dan tidak sedang dalam masa tenggang Atau Nggak pernah diisi pulsa Kayak gitu ya guys ya Bang, aku udah isi pulsa Aku udah Cek nomor HP Tetep nggak bisa bang Nah, misalnya tetep nggak bisa juga Kalian coba ganti nomor HP lain Kalian pinjem HPnya Ayah, mama Atau temen kalian Untuk memverifikasi Jadi, usahakan nomor HPnya itu aktif Dan itu merupakan nomor HP Dari orang yang kalian kenal Atau keluarga kalian Kayak gitu Nah, mungkin sampai segini aja Videonya ke tutorial Jika kalian ada pertanyaan lagi Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you di next video Semoga video ini terbaik untuk kalian Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax